Halo Rek, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Satu Jiwa, Arema Nah, di kesempatan kali kira aku bakalan nge-review singkat ambil bahas tipis-tipis Monitor terbaru tekan LG ya, yaitu LG 27MP500 Monitor 27 inch, harga mek 2 jutaan Nah, tambah penasaran? Langsung aja simaan video kusing, mari ngine ya Nah, kayaknya nih ki Build Quality tekan monitor LG 27MP500 ya Sing pertama Rek, dikini, material iku full plastik ya Tadi mulai tekan body, tekan stand, ambil kaki ini ku full plastik Rek Frame-nya ini frameless atau bezeless ya Otomatis bakalan lebih kita modern, mari ngine desain kekinian banget Rek Mari ngine di bagian bawah, ini frame-nya udah tebal ya Terus di tengah, ada-ada lukuni LG warna putih Rek Nah, di bagian belakang, ini menurutku desainnya standar banget lah ya Tadi ga ada aksen-aksen gaming ini plus Terus di tengah-tengah kini, ada lukuni LG Terus untuk desain stand ini, ini gerung ergonomis ya Tadi ini bisa di tilt ke atas dan ke bawah Terus untuk desain kaki ini, ini menurutku boseni banget ya Tadi ini kotak, tapi menurutku ya Dengan kotak ini, ini ga akan mudah jatuh ya Goyang ini, ini mulai digoyang, jadi ini bener-bener kuat Soalnya ya, kotak, terus kaki ini umbo ya Monitor ini bisa lengkapi, ini bisa mounting Tadi ini bisa dipasang di bracket atau dipasangi mini PC Terus di bagian bawah kini, ini bisa dilengkapi Mereka instant lock Terus di bagian bawah bezel, ini dilengkapi Mereka dua lubang pembuangan panas ya Mereka kanan, mereka kiri Mereka di bagian tengah kini, ini bisa menggunakan joystick Tiga yang atur OSD ini Menurutku, menu OSD ini di kini Ini bisa user-friendly banget lah ya Jadi ini mudah banget dioperasikan Mereka ini bisa ditambah Ini bisa menggunakan joystick Jadi ditambah nyaman mana pas digunakan ya Nah, kaya ini ini spesifikasi tekan monitor LG 27MP500 ya Yang pertama, ukuran ini ini 27 inch Jadi sesuai jenisnya, LG 27MP500 Resolusi ini ini 1920x1080 atau Kulade 1080p Dengan perbandingan ini 16x9 Nah, monitor ini ini menggunakan panel IPS ya Otomatis, warna dan gambar ini ini Bahkan lebih tajam dan lebih hidup Daripada panel-panel yang lihat ini Nah, karena ini menggunakan panel IPS Otomatis Sudut pandang itu bakalan lebih luas Biasanya itu sekitar 178 derajat Jadi, lihat detail tekan samping kanan Samping kiri tekan atas atau tekan bawah Itu tidak akan ada pengurangan kualitas gambar dan warna ya Atau gambar itu terdistorsi Mereka ini monitor ini Wistu refresh rate Itu Wistu 75Hz Jadi, lumayan layar 3G gaming Masih olah kurung 144Hz Tapi, ada kenaikan daripada 60Hz Mereka ini monitor ini mengusung teknologi low blue light Yang disertifikasi ambil TUV Rheinland Eye Comfort Jadi, aman dan nyaman di moto ya Terus, monitor ini bisa lengkapi ambil anti-glare ya Jadi, lihat kena cahaya Yang terang, ini nggak akan memantulkan cahaya rek Ya, gampangannya nggak ulap ikul rek Monitor ini menggunakan teknologi anti-flickering Jadi, ini bakal lebih aman dan nyaman Pas 3W jam-jaman Untuk keperluan gaming Aku nggak sok khawatir ya Monitor ini Aku support AMD phrasing Jadi, ini bisa mengurangi screen tearing Ambil image shuttering Pas aku lagi gaming ya Untuk keperluan editing Monitor ini juga sanggup lah ya Monitor ini rek Dua color kamu Aku 72% NTSG Atau 100% sRGB Jadi, di ke-editing Yang munggu air rek Koyang ini rek Konektor input dan output Di monitor ini ya Yang pertama rek Ini ada 2 HDMI Satu kali cek audio Ambil input power Nah, untuk masalah harga Monitor ini dibanderol dengan harga sekitar 2,7-2,8 jutaan ya Nah, menurutku ya ini lebih worth it lah ya Daripada awak itu monitor 24 in Sehingga harganya saya ini bisa nyentuh di sekitar 2,5 jutaan Nah, ya aku mau review singkat monitor terbaru tekan LG Ya aku LG 27MP500 Lek video ini memang bermanfaat Kayakmu ya like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Maturusun Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya